Tinggal kita lihat aja di pasal-pasal Undang-Undang Hak Cetan 28 tahun 2014 Rasanya kalau pelanggaran seperti ini, ini akan dijangjan menyentuh angka M Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Paling tidak, sebetulnya kalau saran saya sebetulnya harus ada somasi dari pencipta latinya Dari Edelmar ini adalah Nofi Umar, pencipta latihan aku bukan pun nikah Kalau gak salah ya tahun 2007 atau 2000 berapa lupa ya Itu pada Rahmawati KGW ini bahwa lagu Anda mirip dengan karya saya Baik judulnya, unsur melodinya, terus kemudian temanya Dan kami punya data seperti ini Kemudian deretkan aja dalam bentuk video Yang satu itu aku bukan pun nikah, satunya adalah Gege bukan pun nikah, deretkan saja Judulnya mirip, terus kemudian temanya mirip Apabila dinyanyikan mirip sekali, hanya bedanya di aram semang Kemudian dari situ kita menunggu jawaban dari Rahmawati KGW Kalau yang saya baca di KGW waktu ketemu sama rekan-rekan wartawan Dia mengatakan, saya mencipta lagu itu tidak punya pradensi untuk menjiplak karya orang lain Setelah macam Kalau ini sama, sebetulnya agak sulit dihindari Kalau itu sudah ada tindak lanjut dari pencipta lagu rumah Pencipta lagunya, terus rilih ulang garis sebagai penyaminya Dan satu lagi adalah label rekamannya sebagai publisher Atau yang mempublish lagu ini dalam masyarakat luas Syukur-syukur kalau lagu ini sudah didapatkan pada lembaga manajemen kolektif Apakah itu LNK, KCI misalnya, atau WAMI Yang menanggungi kursi-kursi rekaman Dengan demikian, itu akan menguatkan tutupan terhadap Rahmawati KGW ini Karena terus terang, dengan viewers yang terakhir tanggal 1 Juni 2020 itu mencapai 11 juta di Youtube Pada saat itu, sebetulnya nilai ekonominya tinggi sekali lagu ini sebetulnya Dan Novi Umar ini punya hak atas lagu itu Karena di sana ada hak ekonomi yang sudah terceragut dari aransemen baru di KGW ini Pembuktian itu kalau saya usul di pengadilan saja sebetulnya Karena kalau di pengadilan itu kan nanti akan mendapatkan kepastian hukum Hatim akan ketuk lalu Dan hukuman itulah yang akan menjadi jurisprudensi Suatu saat kalau ada kasus yang sama Tidak perlu kita repot-repot lagi untuk bicara di pengadilan terlalu panjang Sudah selesai gitu ya Karena sudah ada kasus yang sama pada 2020 Itu yang saya kira Tinggal kita lihat aja di pasal-pasal Undang-Undang Haciptaan tahun tahun 2014 Rasanya kalau pelanggaran seperti ini Ini akan cukup tinggi Jangan-jangan menyentuh angka M Belum lagi ada unsur hukuman badan juga yang bisa diberikan Karena itulah kalau tidak salah KGW ini sudah takut kalau dipenjara suatu saat Jadi ada baiknya juga sebetulnya kalau dia mengakui Kalau itu mengakui akan lebih bagus sebetulnya Tidak perlu terlalu lama gitu ya Tetapi kalau itu di luar pengadilan agak sayang Karena sekarang lagi musim orang meng-cover karya orang lain tanpa seizin penciptanya Dan sayang pencipta lagu kita ini tidak ada yang membela gitu Padahal pencipta lagu itu Kalau penyanyi tanpa ada lagu Maka dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pencipta lagu hits ya Jadi pencipta lagu hits itu adalah satu bagian kerjasama antara songwriter sama singernya Atau sama penyanyi antara pencipta lagu dan penyanyinya Jadi kalau penyanyi hanya menyanyikan lagu karya orang lain saja Yang sudah ada di rilisi pasaran tidak ada lagu baru Maka orbitan dia itu tidak akan bagus Terus contohnya misalnya kayak Via Valen itu Via Valen kan mendapatkan lagu juga dari karya lagu sayang ya Itu lagu Jepang kemudian dikasih lirik bahasa Indonesia Ditambut bahasa Jawa dan kemudian populer Tapi pada akhirnya setelah ada pembicara tentang hal-hal macam itu Akhirnya itu kan selesai Masalah hak cekta bisa diselesaikan Jadi itu yang harus dilakukan Bagaimana agar pelanggaran hak cekta itu tidak berlangsung masif Tanpa menghitungkan pencipta lagu Karena pencipta lagu itu sangat dihormati Jadi sebagai pekerja kreatif yang ada di depan Jarda depan dari industri musik Indonesia Satu diantara lagu pencipta lagu Tidak boleh, jejak digital ini kan ada Dia sudah mendapatkan sekian juta Sebelum ini kan sudah puluhan juta Dia mendapatkan hak ekonomi dari sana Dia tetap saja menghapus itu kan Tidak bisa lagu itu dihapus Sebenarnya yang lain-lain sudah menyimpan lagu itu di HP rekan-rekan lain Jadi jejak digital itu tidak bisa dihilangin sebetulnya Karena sudah ada di mana pun juga Apalagi kalau lagu ini sudah trending topic Pasti di HP banyak orang juga ada Karena Rahmawati GG ini kan lucu Jadi waktu menyanyikan lagu ini Ini juga dianggap ada sesuatu yang beda dibanding punya yang lain Jadi itulah yang menjadikan kita prihatin terhadap Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya di subscribe Jangan lupa ya di subscribe Jangan lupa ya di subscribe